Hai Hai semua kali ini kita mau bikin brownies cookies yang ini gampang banget bikinnya semua pasti bisa oven listrik oven tangkring oven gas semua pasti jadi anti gagal teman-teman dan rasanya juga enak banget ada crunchy nya ada cuy nya dan ada softnya gimana caranya yuk kita mulai pertama kita perlu 75 gram gula halus kemudian satu butir telur nah ini kita aduk ya teman-teman aduknya sampai benar-benar gulanya cair kira-kira satu menit lalu kita masukkan 20 gram coklat bubuk sambil di ayak tambahkan 50 gram terigu segitiga biru 5 gram tepung maizena setengah sendok teh baking powder dan terakhir seperempat sendok teh garam kita ayak lalu kita aduk-aduk sampai semua adonannya menyatu dia nanti jadinya kental halus dan mengkilap cairkan 100 gram dah cooking coklat dengan 30 gram butter dengan api kecil saja ya setelah cair semua masih dalam keadaan hangat kita campurkan ke dalam adonan terigu dan telur tadi ya lalu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan merata tambahkan satu sendok teh vanilla extract ya teman-teman disini saya lupa ngadu videonya setelah diaduk beberapa saat adonan akan terlihat menjadi mengkilap hasil akhir dari adonan ini dia menjadi padat kental ya seperti ini nah ini akan kita langsung cetak dengan sendok seperti bikin baso goreng ya ini hasilnya jadi 10 cookies teman-teman kalau teman-teman punya cetakan ice cream bisa dicoba dengan cetakan ice cream ya teman-teman karena saya punya jadi saya pakai sendok aja seperti ini hasilnya sama bulet dan cantik setelah adonan selesai dicetak semua kita nyalain oven ya di suhu 150 derajat sebelum kita masukkan ke dalam oven pastikan dulu adonan ini sudah kering jadi dia tidak menempel pada saat kita sentuh lalu kita oven di suhu 150 derajat selama 12 hingga 15 menit di oven listrik dengan api atas bawah dan kipas menyala kalau kalian ingin brownies yang cookies yang soft banget cuman ada cuy cuy nya sedikit bisa di oven di 10 menit tapi kalau kalian ingin dia hasilnya ada crunchy-crunchy nya bisa di oven di 12 hingga 15 menit suhu oven tidak boleh lebih dari 150 derajat ya baik di oven listrik oven tangkering ataupun oven gas semua harus 150 derajat ini saya oven di suhu 160-170 derajat hasilnya pecah-pecahnya jelek jadi suhunya tetap 150 derajat paling kita mainin di waktunya aja kalau kalian ingin lebih soft waktunya lebih cepat kalau kalian ingin lebih garing waktunya lebih lama hasilnya baik di open listrik open tank ring ataupun open gas sama semuanya cantik nah ini dia hasilnya teman-teman cantik kan setelah yang cantik rasanya enak banget ini cocok banget kalau kita kasih buat teman-teman kita di saat hari raya misalkan Natal ataupun lebaran sebagai bingkisan karena ini mewah dan cantik dan enak banget ini juga bisa jadi ide bisnis teman-teman kalian bisa jual modalnya murah dan kukis ini tahan di suhu ruang 3-4 hari nanti kita bungkus ya teman-teman satu persatu kalau seandainya kalian ingin jual gitu jadi kelihatannya nanti lebih mewah dan lebih tahan lama juga lebih higienis nah sekarang kita cobain ya yang ini yang kita oven di oven tank ring dengan suhu 20 menit hasilnya pinggir-pinggirnya crunchy jadi 1 per 4 lingkaran itu dia crunchy 1 per 4 lingkaran lagi dia rasanya chewy nah di tengah-tengahnya itu dia soft jadi ini enak banget kalian harus coba ini pakai coklat lokal coklat tulip yang saya pakai modalnya murah dan bikinnya gampang banget cepet enggak pakai ribet kalian coba deh terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe jangan lupa share dan komennya sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye